Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar rapat tabungan persiapan MTK bersama penitia pelaksana MTK Kabupaten Batanghari dan penitia LPTK Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batanghari membahas terkait sistem pendaftaran peserta. Perhelatan Musabako Tilawatil Koran atau MTK Tingkat Provinsi Jambi ke-48 Tahun 2018 di Kabupaten Batanghari akan dilaksanakan pada Juli mendatang. Menjelang pelaksanaan yang tinggal dua bulan, pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan berbagai persiapan. Salah satunya melakukan rapat gabungan antara penitia MTK Kabupaten Batanghari bersama penitia LPTK Provinsi Jambi. Rapat gabungan tersebut dilaksanakan di arena utama MTK ke-48, dipimpin langsung oleh Bupati Batanghari Syahirsa. Dalam rapat gabungan ini yang menjadi perhatian Syahirsa yakni sistem pendaftaran peserta atau kafila dari sebelas kabupaten dan kota se-provinsi Jambi. Syahirsa mengatakan hendaknya sistem pendaftaran kafila tersebut menggunakan sistem by name by address yang terkoneksi langsung dengan KTP elektronik. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pasalnya dalam perhelatan tersebut sistem pendaftaran selalu menjadi titik lemah. Selanjutnya Syahirsa mengatakan pada tahun lalu, terdapat kabupaten dan kota yang bisa menggunakan kafila dari kabupaten lain. Sementara kafila tersebut sudah melebihi batas usia. Syahirsa menegaskan gelaran MTK merupakan ajang siar agama Islam, sehingga jangan sampai gelaran ini nantinya dirusak dengan kecurangan-kecurangan hanya demi mendapatkan gelar juara.